ya lah mana lagi yang lain ada beberapa hal yang akan Ustazah sampaikan ini sepertinya penting karena tidak ya cuman hitungan beberapa bulan lagi nanti sudah kelas 12 jadi disini untuk menghadapi terah apa penyelesaian SMA atau untuk menyelesaikan SMA kemudian saatnya nanti-anti memilih jurusan kalau ada berkesempatan melanjutkan pendidikannya itu dari mulai anti sudah masuk ke kelas 3 nanti itu sudah difikirkan sedemikian rupa jadi tidak ada lagi istilahnya kalau ditanya kemana enggak tahu saja belum tahu enggak boleh gitu ya dengan catatan ini sambil sebelum kita mulai mungkin ini diskusi kecil anti banyak-banyak berdiskusi dengan uminya Abi di rumah ya papa mamanya ayah ibu di rumah kenapa anti harus selalu nak patokan anti itu apapun anti pilih itu adalah ridha Allah nah untuk mendapatkan ridha Allah ridha orang tua makanya jangan sekali-sekali anti tidak berdiskusi dengan umi Abi di rumah ayah ibu mama papanya ya lagi ya kalau misalnya ada perbedaan antara keinginan kita dengan orang tua diselesaikan dengan cara diskusi anti jelaskan makanya kalau nanti anti ada memilih satu jurusan anti harus bisa berargumen kalau misalnya uminya atau abinya nanya kenapa anti milih jurusan ini yang kedua anti juga harus tahu misalnya jurusan yang anti pilih itu bagaimana wawasan almamaternya atau yang nomor satu nah sebenarnya kita harus ada kita harus ada rambu-rambunya apa rambu-rambunya kita tidak boleh artinya kita tidak memilih yang lebih banyak mudaratnya atau yang tidak diridoi Allah kenapa usah tidak ada rupanya ada jurusan-jurusan yang tidak usah kalau kita akhwat tidak usah kita pilih kenapa nanti anti yang tidak nyaman tidak nyaman maksudnya karena banyak sekali hal-hal yang dilarang agama itu harus kita kerjakan nanti lama-lama stress selagian untuk apa kita di dunia ini sebentar paling lama 100 tahun tidak sampai pun nah kita sia-siakan kehidupan akhirat nah makanya yang paling baik itu nanti tetapkan apa jurusan yang nanti inginkan kemudian berdiskusi dengan Umi Abi Umi Abi sudah oke Alhamdulillah misalnya Umi sama Abi bisa oh ini tidak melanggar syariah misalnya jurusan ini dan sebagainya mohon maaf kalian Ustazah memang mungkin tidak tahu boleh anti tanyalah sama Ustaz sama Ustazahnya tapi kalau Ustazah Nina rasanya ada jurusan yang tidak usahlah anti pilih apa itu karena Ustazah tahu kayaknya anak kelas 11 ini ada yang cita-citanya jadi psikolog ada kelas 11 tidak usah anak ya dialihkan itu cita-cita anti itu kenapa sudah jelas-jelas sayang psikolog itu psikologi itu yang dipelajarinya adalah pemikiran ilmunya itu pemikiran-pemikiran yang jelas-jelas ilmuwan orang kafir ya jadi untuk apa karena itu pemikiran sayang beda misalnya gini Agina pengen kedokteran kan banyak juga Ustazah yang ilmu kedokteran itu yang bersumber dari yang bukan Islam istilahnya ya kan pakarnya dan sebagainya beda nak dengan pemikiran kalau pemikiran itu itulah yang kadang-kadang pun Ustazah agak-agak sedikit membingungkan Ustazah kalau kita kalau kita sebenarnya misalnya anti ada masalah dan sebagainya gak perlu nyari psikolog lah siapa yang anti cari Anissa Fitriah Anissa Fitriah anti misalnya ada ada galau lah sedikit ada masalah yang anti cari siapa selain Umi Abi di rumah siapa nanya sama Allah berdoa sama Allah ya berdoa tapi misalnya untuk berdiskusi tukar fikiran anti nanya ini sama Ustazah kan Ustaz atau Ustazah yang sesuai dengan bidang keilmuannya betul Anissa Fitriah karena pasti yang dibicarakannya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah ngapain kita ke fisikolog fisikolog itu jelas-jelas pemikiran orang kapir itulah yang dininya menurut ilmu yang saya pelajari teori si A teori si B oh kalau begini begitu kalau begini begitu kalau begini begitu ya jadi paham ya oke jadi boleh-boleh boleh diskusi sama Ustazah boleh untuk pemilihan jurusan boleh dan bagaimana Ustazah anak yakin bahwa jurusan itu yang paling tepat dengan anak makanya nak ini sebelum kita mulai pembelajaran anti itu sebenarnya sangat dimudahkan dengan teknologi zaman now ini apapun yang anti mau tahu tinggal klik aja dapat semua ya kan misal Sofi Hafidza Sofi rencananya melanjutkan kuliah nak Sofi iya nak sayangnya Ustazah usaha buka usaha dulu saja buka usaha buka usaha dulu barokallah Alhamdulillah nah itu pun anti buka usahanya apa misalnya sayang bidang apa kuliner 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 itu pun terbagi-bagi ada main menu ada main menu you know main menu menu utama ya misalnya makanan besarnya ada yang istilahnya appetizer nya ada yang bakery ada yang cookies ya dan sebagainya itu pun anti bisa gak mencari ilmu dengan searching bagaimana ini bagaimana itu bagaimana memasarkan bagaimana ini bahwa segala bisa Sofi bisa kan Sofi bisa dan tetap cari referensi bagaimana Rasulullah sebagai pengusaha jangan sepilih walaupun kecil yang kita jual itu dibilang pengusaha usaha iya nah tetap akhirnya acuan kita adalah Rasulullah sebagai pengusaha itu bagaimana makanya gak ada lain sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul itulah dia jalan hidup kita nah kemudian misalnya siapa ini yang melanjutkan ini Rantia 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 rencananya melanjutkan pendidikan iya nak iya insyaallah jurusan apa rencananya nak insyaallah di Lipia di Lipia Alhamdulillah nah itu udah jelas lah Lipia ini 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 ya nas Deva 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 Najla Deva nanti melanjutkan kuliah nak anak nggak kuliah jadi jadi masuk Tata Bogazah insyaallah barokallah hufiq jadi ambil sifatnya ambil kursus iya nah boleh nah ini nak kalau ambil kursus nanti satu saat nanti kan kepingin misalnya ada istilahnya nanti punya brand tertentu iya kan Deva iya Deva nah kemudian sayang biasanya nak orang itu akan percaya kalau ada yang namanya Deva Najla apa nanti kuliner bakery bakery apa main menu apa nak yang cookies atau barokallah hufiq jadi udah ada namanya udah jadi nanti meleruskan lah ya istilahnya barokallah hufiq apalagi udah seperti itu nah itu nak kalau udah ada embel-embel tapi gini Deva nanti kan juga harus ada ada ilmunya nah harus ada ilmunya ada gak sekarang kursusnya macam-macam nah kemudian kalau saran ustazah Nina negara kita tercinta ini sayang dia masih ada masih qualified katanya kalau atau bisa diandalkan lah kalau ada titelnya gitu Deva jadi jadi kalau memang ada kesempatan gak apa-apa nanti ambil sekolah yang ada hubungannya dengan Tata Boga nah kemudian nanti kalaupun Deva nanti satu saat nanti terpanggil untuk membagikan ilmu nanti nanti membuat sekolah kursus membuat roti kalau misalnya ada titel anti ya kan karena memang negara kita tercinta masih seperti itu atau sertifikatnya tanda tangan anti misalnya kan adalah embel-embel di depan atau di belakang nama kita itu orang akan lebih meliri gitu loh paham Deva maksud ustazah Nina jadi seperti itu oke jadi overall semuanya sekarang nanti bisa klik di internet jadi siapa yang mau berdiskusi dengan ustazah Nina boleh silahkan insyaallah nanti kita pembelajaran semester tahun ajaran baru kita bisa luring tetap muka kita doakan seandainya kodorullah kita tetap masih dalam posisi daring tak jadi masalah kita bisa berkomunikasi demikian jadi kita masuk ke pelajaran kita bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam ya jadi memang mohon maaf ustazah termakan waktu kita karena ustazah rasa ini sangat penting disampaikan kepada antunas kalian ya oke pertama-tama dan yang paling layak kita lakukan setiap saat ya adalah selalu bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena begitu banyak limpahan rahmat nikmat yang sudah kita rasakan yang sudah kita terima jadi tidak ada yang paling layak kita kerjakan hanya kecuali bersyukur kehadiran Allah nah kemudian juga salawat dan salam kepada panutan kita tuntunan kita contoh tauladan kita Nabi Muhammad salamu alaihi wassalam beserta sahabat-sahabat keluarga dan pengikut beliau insyaallah kita istiqomah selalu menjalankan sunah-sunah beliau nah Ananda sekalian nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita seperti yang kita rencanakan kemarin itu mungkin Antuna sudah lihat ya nampak materinya semua anak ya jadi disini kita lanjutkan sesuai dengan yang kita rencanakan minggu kemarin masalah gelombang bunyi Ustazah ulangi sedikit ini meneruskan apa yang sudah nanti pernah terima di SMP ya nah jadi disini efek doppler mungkin ada juga di SMP yang Antuna sudah dibahaskan sedikit kenapa ini khusus Ustazah jelaskan ambil waktu seperti ini karena waktu zamannya ada ujian nasional kemudian nanti SBM PTN dan sebagainya yang sering muncul masalah bunyi itu adalah efek masalah efek doppler nah khusus efek doppler ini apa sebenarnya ya jadi sebenarnya disini hubungan antara frekuensi antara frekuensi dan kecepatan antara siapa ada yang namanya sumber bunyi dan ada yang namanya pendengar jadi kalau yang namanya bunyi itu harus ada sumbernya kemudian ada pendengarnya bagaimana hubungannya inilah ditunjukkan oleh persamaan seperti ini nah persamaan seperti ini apa dia istilahnya ketentuannya karena disini apa ini maksudnya Ustazah ada plus minus disini juga ada plus minus maksudnya apa inilah dia ya mungkin nanti mau ini mau menuliskan boleh tapi Ustazah sudah pernah share ini sudah pernah share ini belum nanti insyaallah Ustazah share aja ininya ya boleh tapi mau dituliskan juga boleh jadi kapan dia plus kapan dia minus inilah dia ya keterangannya jadi boleh disini ada gambarnya disini ada sumber bunyinya dalam hal ini ini apa ini mobil ambulan ya kemudian ini tanda gelombang ini maksudnya ini kalau rapat seperti ini lebih kuat bunyi yang kita dengar ya artinya lebih keras atau lebih besar frekuensi yang kita dengar kalau seperti ini jauh ya makin menjauh atau kita jauh dari sumber bunyi dalam hal ini kita anggap kita posisi kita diam maka makin lama makin lama tidak kedengaran lagi bunyinya ya sebaliknya kalau sumber bunyi itu mendekati kita makin lama makin kedengaran jelas sumber apa frekuensinya makin besar nah kemudian disini ada keterangannya ya kapan kapan si VP itu positif ini VP positif ya kemudian ya nah disini jangan anti bingung ya apa itu VW ya dan sebagainya ini aja dilihat ya dan sebagainya ya atau kita langsung saja boleh dibuka bukunya sayang buku-buka buku fisika buku fisika halaman 216 halaman 216 di garis bawahi aja itu mana tahu anti belajar sendiri nanti efek doppler pada bunyi udah udah nampak nampak semua nak di bukunya nah disitu ada keterangannya VP negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi FS negatif jika sumber bunyi mendekati pengamat ini dari mana kita tahu usaja dari contoh soal ya dari soalnya soalnya apa itu misalnya ya langsung saja kita ke contoh soal ya atau kita lihat dulu contoh soal yang di buku anti tapi ini kelihatannya tidak ada masalah tidak ada yang perlu didiskusikan jadi usaja ambil kita buat soal yang lain ya nampak nampak kameranya nampak kameranya nang nampak nampak ya oke nah kemudian disini ada satu soal katanya ada mobil pemadam kebakaran ya kemudian bergerak dengan laju sambil membunyikan sirine dengan frekuensi dan seterusnya jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri terlebih jalan maka akan mendengar jadi ada 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 si A misalnya ada si A si A di pinggir jalan kemudian apa katanya tadi bergerak dengan laju sambil membunyikan dan serine jika mobil kebakaran bergerak menjauhi jadi ini ada mobil ya ini mobil pemadam kebakaran versi Ustaz Zanina ya jadi seperti ini kondisinya si pengamat ini ini pendengar ya ini berarti sumbernya sirine yang pada pemadam kebakaran ini jalan apa yang terjadi katanya mobil pemadam kebakaran menjauhi seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan sirine jadi frekuensi frekuensi apa itu dengan mengeluarkan sirine dengan frekuensi 400 hertz atau 400 Hz apa itu berarti sumber atau dari pendengar dia sumber kan pemadam kebakaran bergerak dengan laju sambil membunyikan sirine berarti dia ya diketahui diketahui langsung adalah frekuensi sumber dari mana kita tahu itu frekuensi karena satuannya hertz walaupun disebutkannya juga disitu dengan frekuensi sama dengan 400 Hz atau hertz kemudian cepat rambat bunyi cepat rambat bunyi disini di udara V sama dengan 300 meter per sekon nah kemudian seorang yang berdiri di tepi jalan katanya seorang yang berdiri di tepi jalan berarti orang ini kita anggap apa di diam kalau diam setiap yang diam itu berapa kecepatannya Anissa sudah dijawab oleh yang sebelah sustajan Nina 0 meter per sekon nah kemudian apa lagi informasi yang didapat disini tak ada jadi yang ditanyanya adalah frekuensi sirine ya berapa frekuensi sirine yang didengar si siapa si pendengar tadi yang dia berdiri di tepi jalan dah kita masukkan jadi ditanya apa yang ditanya berarti ditanya F F F frekuensi yang didengar oleh si pendengar jawab oke jawab kita masukkan persamaan tadi apa ya persamaannya tadi F F sama dengan ayo apa tadi nak volume udara boleh di ini nak bukan volume sayang kecepatan oh ya kecepatan udara di bukunya halaman 216 ya sama dengan kecepatan bunyi di udara sekarang tambah atau kurang tambah atau kurang tambah ya nak tambah tambah F F per F F Fs nya juga tambah ya ingat ketentuan tadi Fs dah kali frekuensi dari si sumber nah kita masukkan angkanya T nya berapa sayang 300 VP nya tadi berapa per 300 iya tambah 400 kali berapa frekuensinya tadi 4 ya kali 400 nah ini tinggal fisikanya sudah selesai ini tinggal matematikanya aja 300 per 700 ya 300 300 per 700 kecepatan ini tadi belum ya kecepatan apa iya PS nya mobil pemadam kebakaran belum ada kecepatannya kecepatan mobil pemadam kebakaran salah ya kecepatan mobil pemadam kebakaran itu 20 meter per sekon jadi ini dengan kecepatan 20 meter per sekon ya jadi si mobil pemadam kebakaran bergerak dengan 20 meter per sekon ini sumber ya nak ya nah kemudian berarti 300 ditambah 20 jadi 300 per 320 kali 400 dah sampai disini bisa bisa dipahami gini lah dia suka apa koneknya nak tiba-tiba di rumah gitu juga kan maaf ya nak agak ini sikit agak-agak gimana gitu masih nampak kameranya masih nampak ya nah kemudian jadi 320 per per berapa per 400 jadi sama dengan ini saya naikkan ke atas sama dengan ya 30 per 32 22 kali 400 berapalah ini kira-kira jadi kalau kita selesaikan kira-kira dia 375 25 Hz 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 ya makanya saya katakan tadi ini persoalan fisikanya sudah selesai tinggal persoalan matematikanya ya jadi saya ulangi tadi ketinggalan tadi informasinya yang bahwa si si mobil ke pemadam apa mobil pemadam kebakaran itu bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon jadi demikian soalan yang ada di efek masalah efek doppler nah khusus soalan yang ada di buku anti coba diperhatikan nak coba kembali diperhatikan buku anti halaman 216 contoh 83 itu disitu dihubungkannya dengan ditanya panjang gelombang jadi dihubungkannya dengan panjang gelombang rumus panjang gelombang di dalam kalau kita mendiskusikan masalah bunyi itu ya di awal sudah 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 kita diskusikan ya nak ya bahwa bunyi itu adalah gelombang maka semua yang berhubungan dengan gelombang itu berlaku juga pada bunyi contohnya hubungan antara kecepatan kecepatan frekuensi dan panjang gelombang itu adalah V sama dengan lambda atau V kalau ditanya V sama dengan lambda per periode atau lambda dikali frekuensi ya di buku anti boleh boleh dilihat halaman ya intensitas bunyi dan sebagainya itu tidak kita khususkan ya karena mohon maaf tidak terlalu kita bahas tapi kalau nanti ada pertanyaan anti silahkan di dalam di dalam di buku anti itu ya gak apa-apa jadi nanti kita inikan lagi ya ustazah share aja nanti yang ada lengkap persamaannya yang penting berapa anti anti bisa jumpai rumus-rumus yang berhubungan dengan gelombang nah demikian ustazah rasa untuk hari ini ya sudah selesai kita membicarakan masalah bunyi nanti kita cari atau ustazah share aja nanti materinya walaupun anti bisa searching sendiri mungkin tapi gak apa-apa untuk menambah referensi ustazah akan berikan ininya enak ya nah kalau aplikasinya banyak sekali di awal sudah kita diskusikan ya apa kira-kira aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari demikian untuk hari ini kita tutup dengan hamdallah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi baca doa ini dulu nak penutup majelis subhanakum wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh yes boleh terserah yang penting nanti bisa bisa kan gak apa-apa boleh mau kali dulu baru bagi boleh hanti kalikan dulu 300 x 400 per 320 boleh kecepatan V kecepatan F frekuensi P pendengar kecepatan selamat menikmati